Intro Keluarga adalah kata kunci ketika kita bicara tentang bangsa. Karena dari keluargalah semua individu-individu unik akan tunggu, besar dan memiliki cita-cita luhur. Cinta membangun bangsa. Bangsa yang kuat harus memiliki keluarga-keluarga yang memahami, mengerti, dan tahu betapa pentingnya nutrisi dalam perkembangan anak-anak bangsa ini. Nutrisi menjadi syarat yang sangat penting apakah bangsa ini memiliki generasi yang kuat atau tidak. Ketika kita melihat banyak anak-anak yang kurang gizi dan juga minimnya pengetahuan orang tua terhadap hal ini, kita bisa melihat anak-anak tersebut akan mengalami penurunan ketahanan tubuh dan stamina-nya, mudah sakit, dan mengalami kesulitan perkembangan intelektualnya. Lingkungan dan budaya di tengah masyarakat pun mengalami perubahan dalam melihat isu nutrisi ini. Kita tidak begitu peduli dan perhatian terhadap sekitar kita. Paparan polusi udara, makin turunnya kualitas air bersih, dan jajanan yang kesehatannya lebih banyak dipertanyakan. Jika hal ini luput dari perhatian kita, maka anak-anak nanti akan tumbuh dan berkembang tanpa gizi dan generasi yang hebat pun hanya jadi impian belaka. Lalu apa yang akan terjadi? Kita akan menemukan anak-anak yang cenderung pasif, menghabiskan waktunya dengan hal-hal negatif, sulit berkomunikasi, cenderung keluar dari rumah, dan memilih lingkungan di luar sebagai sahabat dan mungkin tokoh ideal mereka. Gagasan mengenai nutrisi untuk Indonesia lahir. Atas keprihatinan kita melihat masih banyak anak-anak bangsa ini tumbuh dan berkembang tanpa didukung dengan nutrisi bagi perkembangan tubuh, akal, indera, dan jiwa mereka. Anak-anak yang cukup asupan nutrisi akan berkembang dan tumbuh dengan semangat, harapan, dan penuh dengan impian-impiannya. Berani berkompetisi, berkarya, berkreasi pada masa pertumbuhannya. Anak-anak sedini mungkin pada masa pertumbuhannya memerlukan aktivitas atau kompetisi yang mampu menstimulus otaknya sehingga muncul gairah untuk melakukan sesuatu dan menghasilkan karya-karya hebatnya. Ketika kita menginginkan bangsa ini maju, maka kita membutuhkan peran ayah dan ibu yang senantiasa memberikan emosi dasar anak dan kebutuhan nutrisi bagi perkembangan mereka. Ayah dan ibu adalah pintu di mana nutrisi bagi anak-anak bangsa ini terjaga dengan baik. Nutrisi menjadi kebutuhan bangsa. Nutrisi menjadi ekspresi cinta, bukan cinta satu dua anak. Tidak juga hanya keluarga tetangga terdekat kita, tapi ekspresi cinta untuk keluarga Indonesia dari Sabang sampai Merauke di negeri ini. Bangsa ini akan lebih maju ke depannya ketika anak-anak dari sekarang dipersiapkan sedini mungkin dan dipersiapkan lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!